aduh gimana ini aduh kalau dua lantai ya paling gitu tapi atas mau dipakai juga untuk Assalamualaikum saya Lestian untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan info dan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini ya sepertinya Bilar ingin berbicara yang bersifat serius dan pribadi dengan seseorang yang diketahui mereka itu adalah dari arsitek misteri kata Rizki Bilar ya di Montversary yang ketujuh bulan hari ini sebelum semalam Rizki Bilar masukin studio Indosiar rupanya dia menyiapkan hal spesial sebagai kado di momen Montversary yang ketujuh bulannya hal apakah tersebut yang membuat kita semua penasaran ya rupanya Rizki Bilar bertemu dengan seseorang yang ia sebut dengan arsitek misteri kata kata Rizki Bilar arsitek misteri kata ya sang arsitek yang berasal dari Semarang tersebut dan apa yang akan mereka lakukan ternyata Rizki Bilar sudah menyiapkan rumah mewah untuk calon istrinya guys dan di momen Montversary yang sekarang ini Rizki Bilar mengundang arsitek tersebut ya arsitek yang juga membuatkan rumah untuk Rafi Ahmad tentu menjadi sesuatu hal yang luar biasa guys lihatlah persiapan itu rupanya meeting yang dilakukan di atas mobil karena mereka tidak ya tak melakukan swab ternyata Rizki Bilar bersama sang arsitek dari Semarang tersebut sedang merancanakan sebuah rumah mewah untuk ditinggali mereka berdua yang menarik tadi adalah ya keinginan Rizki Bilar segala menyelesaikan pembuatan rumah tersebut ya dia maunya dua bulan bisa terselesaikan apa yang ia inginkan tersebut kita pun dibuat traveling guys wah kok seperti ya siapa ya Candi Rorong Rangkah ya tentu kita dibuat traveling yang mana bahwa itu hanya ada di kisah dongeng yang mana bisa membuat segala sesuatu dengan mudah dan cepat tetapi dengan menggunakan arsitek jasa arsitek misteri ini tentunya yang diinginkan Rizki Bilar akan tercapai namun bukan itu yang kita maksud tetapi ya inginnya Rizki Bilar segera menyelesaikan pembangunan bumam mewahnya itu membuat kita traveling kemana-mana tentunya akan ada hal besar kenapa ya ingin segera rumam tersebut segera dibangun tentu ya kita salvok dengan rencana mereka berdua yakni Lesti dan Bilar yang akan segera menghalalkan hubungan mereka apakah benar rencana itu ya kurang lebih dua bulanan akan digelar rencana Lesti dan Bilar untuk segera meresmikan hubungan mereka menjadi hubungan yang halal tentu kita selalu support mereka berdua yakni Lesti dan Bilar semoga apapun yang mereka rencanakan dan mereka upayakan di tahun ini terutama hubungan mereka menuju halal ya semoga disegerakan dan mendapatkan riba dari yang maha kuasa sehingga tidak ada arah yang merintangi rencana dan juga apa yang mereka harapkan dan rencanakan juga di tahun ini tentu itulah harapan kita semua di moment monversary yang ke 7 bulan ini semoga juga cinta mereka bertambah dan semakin mesra semakin ya saling support satu sama lain saling pengertian satu sama lain dan tentunya selalu berbahagia seperti kalian semua juga semoga selalu diberikan kebahagiaan dan limpahan rahmatan rezeki yang luar biasa dan itulah kabar terbaru yang mana rezeki sudah menyiapkan rumah istimewa untuk calon istrinya dan tentu untuk mereka tinggali guys ya semoga terkabulkan tidak ada arah melintang sehingga nantinya menjadi rumah impian sebagaimana yang ia selalu sampaikan apalagi arsitekturnya adalah arsitektur yang juga merencanakan rumah bagi Raffi Ahmad tentunya oke bagaimana kira-kira menurut kalian semua jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru mengenai Laesti dan Bilar di hari ini esok dan mendatang tentunya oke terima kasih telah menonton bye-bye sub indo by broth3rmax